Kita kesorotan lainnya, sodara sidang kasus aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidianti kembali berlanjut. Hari ini keduanya diperiksa majelis hakim sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, menkok maritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sidang sedianya digelar di pengadilan negeri Jakarta Timur Senin pagi, namun pihak kuasa hukum terdakwa Haris dan Fathia akan meminta majelis hakim untuk memeriksa saksi meringankan lebih dulu. Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti sebelumnya didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan lewat sebuah unggahan konten video podcast di Youtube. Lima bulan sidang berjalan yang terbaru terdakwa Haris Azhar dan Fathia menolak untuk saling bersaksi atau menjadi saksi mahkota dalam persidangan sebelumnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Eljin Fridianto di pengadilan negeri Jakarta Timur. Selamat siang Eljin, fakta-fakta apa saja yang menarik yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada hari ini? Selamat siang Glenis dan juga Saudara. Memang belum terlalu banyak fakta-fakta yang menarik yang diungkapkan pada pemeriksaan terdakwa pada hari ini di pengadilan negeri Jakarta Timur, Glenis. Namun saat ini sedang diadakan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Haris Azhar sebagai terdakwa, barulah nanti akan diadakan pemeriksaan terhadap terdakwa Fathia. Dan tadi, sidang sudah berjalan sekitar 45 menit, Glenis dan juga Saudara memang diawali dengan menanyakan terhadap dasar-dasar atau mungkin asal-usul dari pembuatan podcast yang lalu kemudian diunggah di Youtube dari Haris Azhar. Glenis dan juga Saudara, fakta yang menarik dari 45 menit persidangan berjalan memang dikatakan ada beberapa kajian-kajian cepat yang mendasari pembuatan podcast yang kemudian diunggah di kanal Youtube-nya milik Haris Azhar. Dan dari kajian cepat tersebut, tidak ada kata-kata lord atau penjahat yang disebutkan atau dituliskan dalam kajian-kajian cepat yang didasarkan untuk membuat podcast. Dan dikatakan oleh Haris Azhar bahwa kata-kata tersebut itu hanya bersifat lisan atau spontan. Tadi disebutkan pada saat pemeriksaan saat ditanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan terkait dengan fakta-fakta menarik lainnya tentu kami masih menunggu dan jalannya sidang ini masih terus berlanjut. Glenis dan juga Saudara ini masih satu terdakwa yang diperiksa dan masih ada Fathia yang masih menunggu di luar tentunya untuk menunggu kemudian diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum. Glenis. Ya, Eljin dalam sidang sebelumnya sebenarnya apa yang menjadi alasan terdakwa Haris Azhar dan Fathia ini menolak untuk saling bersaksi satu sama lain? Ya, Glenis dan juga Saudara memang Senin kemarin tempatnya tanggal 14 Agustus ini dikatakan bahwa Jaksa mengukap ini sudah tidak ada lagi ahli yang kemudian akan diajukan di saat persidangan. Dan kemudian disitu Jaksa meminta kepada Haris dan juga Fathia untuk saling bersaksi satu sama lain. Dan betul tadi dikatakan pada paket keduanya menolak untuk bersaksi satu sama lain Glenis dan juga Saudara. Dikatakan Haris Azhar menyebut dan juga sempat mendalilkan bahwa saat penyampaian eksepsi kedua terdakwa ini yang diperiksa pada hari ini menolak untuk saling bersaksi satu sama lain. Dan betul kemudian setelah mereka berdua menolak untuk saling bersaksi satu sama lain dari pihak kuasa hukum Haris Azhar dan juga Fathia ini meminta terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang meringankan. Namun Jaksa menolak dan pada akhirnya hari ini Senin seperti tadi sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia bagian Barat diperiksa Haris Azhar dan Fathia terlebih dahulu sebagai terdakwa. Barulah hasil dari pemeriksaan hari ini sebagai terdakwa nanti akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi yang meringankan. Seperti itu Glenis. Baik terima kasih Eljin Fridianto langsung dari pengadilan negeri Jakarta Timur. Baik terima kasih.